Amerika Serikat pada Jumat mengumumkan akan memberikan bom tandan atau bom klaster kepada Ukraina untuk kali pertama. Keputusan itu dibuat ketika pasukan Kiev tengah menghadapi pertempuran sengit dalam serangan balasan terhadap pasukan Rusia yang menyerbu. Rencana pemberian bom tandan oleh Amerika Serikat ke Ukraina ini pun menuai kritik tajam dari kelompok-kelompok hak asasi manusia karena bahaya yang bisa ditimbulkan terhadap warga sipil. Ketika diluncurkan, bom klaster akan merilis bom-bom berukuran lebih kecil dalam jumlah banyak, menyasar area yang sangat luas. Kemampuan senjata ini memberikan ancaman besar bagi warga sipil karena bisa terkena bom tersebut saat masa perang. Tetapi Amerika Serikat mengaku telah menerima jaminan dari Kiev bahwa mereka akan meminimalkan resiko terhadap warga sipil, termasuk dengan tidak menggunakan amunisi tersebut di daerah berpenduduk. Presiden Joe Biden mengatakan kepada CNN bahwa keputusan untuk memberikan amunisi itu sangat sulit, tetapi pasukan Ukraina telah kehabisan amunisi. Pentagon juga mengeluarkan pernyataan yang menguatkan rencana Amerika Serikat akan kirim bom klaster ke Ukraina. Terima kasih telah menonton!